oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astrocomputer bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi penginsal microsoft office yang error jadi kita tidak bisa menginsal microsoft office 2016 ya error nah bagi teman teman nih yang lagi nyari solusi ini solusi yang paling tempat dan tentunya sangat ampuh gitu ya mengatasi error pada microsoft office 2016 atau 2013 pokoknya semua versi bisa diatasi dengan cara ini dan kita akan coba install aplikasinya ya nah ini aplikasi microsoft office nya kita buka double klik nah disini kita double klik saja kita install ya nah ini error ya teman teman ya disini keterangannya jangan install yang 32 bit harus install yang 64 bit nah keterangannya kayak gitu ya nah harus install yang 64 bit oke kita akan install yang 64 bit kita akan install ya nah kita buka lagi dan kita buka folder ini kita install yang 64 nah ternyata sama teman temannya ini tidak bisa di install dan error nah ini terjadi karena eh ibaratnya bedrock gitu ya bedrock sistem antara office versi bawah dan versi atas maka kita akan atasi saja teman temannya gampang banget pokoknya disimak saja videonya jangan di skip agar tidak salah ya jadi cara mengatasinya teman temannya itu memerlukan software yang ukurannya sangat kecil nah software ini ya ukurannya cuma 800 kb tidak nyampe set to mb ya saya akan tunjukkan cara installnya eh cara downloadnya silahkan teman teman konekkan internetnya terlebih dahulu ketika internet sudah konek silahkan buka browser ya disini saya akan menggunakan browser chrome bebas ya mau add game mau explorer mau mozilla nah disini teman teman ketik saja 0 15 nah ini tinggal klik ya nah pilih yang paling atas teman teman scroll scroll ke bawah nanti ada tulisan download silahkan teman teman download dan ini ukurannya sangat kecil bisa di download lewat handphone juga nah ini sudah terdownload ya oke close dulu google chrome nya dan jangan lupa matikan koneksi internet terlebih dahulu selanjutnya kita buka software yang tadi kita download nah ini silahkan di ekstrak terlebih dahulu sebelum kita install nah install kita menjalankan ya nah ini tinggal di double klik saja teman teman double klik maka programnya akan berjalan nah tinggal di next saja nah ini ya ini sengaja videonya saya percepat ya agar durasinya juga tidak tidak panjang nah ini tinggal teman teman klik yes nah silahkan tunggu beberapa beberapa menit paling 5 menit lah paling lama 5 menit ya oh ya untuk caranya ini bisa digunakan di windows 7 windows 8 ataupun windows 10 jadi teman teman aman ya tidak akan mempengaruhi sistem tidak akan error sistem yang lainnya nah ketika tampil seperti ini langsung saja di next lagi nah sekarang mendeteksi ya pokoknya yes next yes next yes next yes next saja ya gampang seperti itu jadi jangan khawatir takut salah ya coba sendiri jangan takut salah jangan takut mencoba perbaiki sendiri ya semoga permasalahan yang teman teman alami ini ter ter teratasi nah ketika sudah silahkan next lagi pokoknya next saja nah ini sudah terdeteksi ya jadi ada office 2013 yang error ya maka office 2016 yang akan kita install tadi mengikut error maka akan kita bersihkan nah ini sudah ya ini sudah terbersihkan program yang sebelumnya silahkan di restart laptopnya terlebih dahulu kalau tidak di restart maka akan error teman temannya maka laptopnya di restart terlebih dahulu agar programnya pres lagi bersih lagi oke ini sudah kita restart dan kita buka lagi aplikasi microsoft office nya dan kita coba install lagi ya apakah masih gagal apa sudah berhasil kalau masih gagal jangan putus asa ya masih banyak cara tinggal di double klik lagi cara menginstall nya nah sekarang penginstallan sedang berjalan dan bahwa kelihatan ya bahwa penginstall nya ini tidak akan error lagi dan akan sukses berhasil 100% terinstall bagi teman teman yang takut salah yang belum paham gitu apa yang saya jelaskan bisa ditanyakan di kolom komentar ya tidak apa-apa silahkan ditanyakan saja nah ini prosesnya ya baru 70 nah baru 21% ya penginstallan office kurang lebih 25 menit maka saya tidak akan merekam semuanya ya yang penting sudah bisa di install kayak gitu dan kalau direkam semuanya tentunya sangat lama dan ini tutorialnya sudah berhasil ya teman teman ya teman teman silahkan coba sendiri sebelum dibawa ke tukang service oke lah teman teman tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir dan menonton jangan lupa jika video ini bermanfaat klik like dan subscribe channelnya ya agar channelnya lebih berkembang dan saya juga lebih semangat dalam berbagi ilmu tentang software komputer ya dan jangan lupa teman teman juga mampir ya ke beranda di playlist sudah saya siapkan video-video cara mengatasi masalah-masalah pada laptop mulai bluetooth usb wipi speaker layar itu sudah saya upload ya jadi channel ini cocok untuk pengguna yang mempunyai laptop oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.